Ular adalah jenis hewan melata yang sebagian besar orang menganggap sebagai hewan yang berbahaya. Tidak hanya di hutan, jenis reptil ini sering dijumpai di berbagai tempat, bahkan di perkotaan dan masuk ke dalam pekarangan rumah masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 350 lebih spesies ular. Namun yang dikategorikan sebagai ular, berbisa tinggi tidak lebih dari 20%. Terdapat banyak macam ular yang berwarna hijau. Ada yang tingkat bisanya tinggi, sedang, maupun tidak berbisa. Maka dari itu, kemampuan untuk mengenali jenis ular adalah mendasar yang dapat dilakukan agar kita tahu apakah ular tersebut berbisa atau tidak. Yang pertama ada ular. Bangkai laut biasa juga dikenal dengan sebutan viper hijau adalah sejenis ular berbisa yang berbahaya. Memiliki nama ilmiah Trimeresurus albolabris. Ular ini juga dikenal dengan nama-nama lain seperti orai bungka, orai majapai, set, ula bangka laut atau ula gadung luwuk, jewe, ula sanggit, lombok, sawatarihu, bimadompu, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris disebut dengan nama White Lipet Tree Fipper. White Lipet Pit Fipper. Merujuk pada bibirnya yang berwarna keputih-putihan. Atau bambu pit viper karena kebiasaannya berada di rumpun bambu. Ular ini juga dinamai ular hijau karena warna tubuhnya. Namun penamaan ini bisa menyesatkan. Karena cukup banyak jenis-jenis ular pohon yang berwarna hijau. Seperti halnya ular pucuk Ahe Tulas Pepe. Dan ular bajing Gunyosoma Ocicephalum, yang tidak berbahaya. 2. Ular Viper Timur Trimeresurus Insularis. Ular ini memiliki penampilan yang hampir serupa dengan ular bangkai laut. Yang membedakan adalah warna mata yang merah kecoklatan. Ular ini juga memiliki varian warna lain. Yakni, berwarna biru muda. Viper Timur juga memiliki racun bisa yang tinggi dengan kandungan hemotoksin. 3. Ular Hageni Trimeresurus Hageni. Trimeresurus Hageni. Biasanya dikenal sebagai hagen pit viper yang merupakan spesies pit viper. Ular ini merupakan jenis ular berbisa tinggi dari Crotalinae subfamili yang masuk ke dalam keluarga viperidae. 4. Ular Pucuk Ahe Tula Prasina. Ular ini tersebar luas di Asia Selatan hingga Kepulauan Nusantara. Ular ini disebut ular pucuk karena tubuhnya yang menyerupai pucuk untuk memudahkannya bergantung di pepohonan. Ular ini memiliki kadar racun bisa sedang dan tidak berbahaya bagi manusia. Meskipun demikian, gigitan ular tetap sakit dan mengakibatkan bengkak. 5. Ular Bajing. Ular Bajing dikenal pula dengan sebutan ular bamban. Mereka adalah jenis ular tikus hijau yang hidup di pepohonan. Ular ini tidak memiliki racun bisa dan tidak berbahaya bagi manusia. Bentuknya hampir serupa dengan Trimeresurus Albolabris yang berwarna hijau. Namun ekor ular bajing cenderung berwarna perak. Perbedaannya adalah bentuk kepala ular bajing yang cenderung gepeng dan runcing. Itulah 5 jenis ular hijau yang memiliki bisa dan tidak berbisa. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kami lebih semangat membuat video lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Teman-teman. Terima kasih.